Rusia memperingatkan Finlandia dan Sweden agar tidak bergabung dengan NATO. Diketahui bila keduanya bergabung dengan NATO, hal itu akan memicu terjadinya penyebaran nuklir. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan salah seorang sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 14 April 2022. Rusia diklaim akan mengerahkan senjata nuklir dan rudal hipersonik di sebuah esklave di jantung Eropa. Finlandia yang berbagi perbatasan 1.300 km dengan Rusia dan Sweden sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi NATO. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan Rusia harus memperkuat angkatan darat, angkatan laut, dan udaranya di Laut Baltik. Medvedev juga secara eksplisit mengangkat ancaman nuklir dengan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi pembicaraan tentang Baltik yang bebas nuklir. Medvedev mengatakan dia berharap Finlandia dan Sweden akan masuk akal. Jika tidak, mereka harus hidup dengan senjata nuklir dan rudal hipersonik di dekat rumah. Rusia memiliki persenjataan hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Perlu diketahui, tidak ada komentar langsung dari NATO tentang peringatan Rusia. Namun kemungkinan masuknya Finlandia dan Sweden ke dalam NATO akan menjadi salah satu konsekuensi strategis terbesar dari perang di Ukraina. Finlandia dan Sweden dalam minggu ini akan memutuskan apakah akan mengajukan keanggotaan NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!